Intro Nama saya Gali Trianggoro Mahmud Lahir di Semarang 13 Februari 2001 Saya mulai ikut SSB di kelas 3 SD Di S3 Semarang di lapangan Sidodadi Sampai dengan SMP kelas 1 Kemudian saya pindah ke punya Pak Eko Pujanto Sampai di kelas 3 Kemudian di SMA saya mengikuti seleksi di SMA Negeri Ragunan Jakarta Alhamdulillah saya masuk di SMA Negeri Ragunan Selama 3 tahun saya sekolah di sana Mendapat jam terbang yang tinggi Kompetisi yang lumayan banyak Kemudian saya lulus Di tahun 2019 Saya ikut di Bayangkara FK Di U18 nya Ikut di kompetisi Elite Pro Academy Alhamdulillah saya menjadi juara 1 Di Elite Pro Academy U18 tahun 2019 Dan kemudian ini adalah tim kedua saya Di PSIS Semarang Alhamdulillah saya bisa mencapai mimpi saya di kecil dulu Dapat bermain di tim kota sendiri Saya biasa bermain di striker Dan wing kanan atau wing kiri Pemain idola saya mungkin Kalau dari luar negeri Neymar Yang sekarang di PSG Kalau di Indonesia mungkin Bambang Pamungkas Pertama dapat tawaran Dulu di setelah kompetisi Elite Pro Setelah selesai saya dapat tawaran di PSIS Cuman belum ada negosiasi waktu itu Kemudian Saya di ajak teman untuk ikut di kompetisi U20 Waktu itu saya mengirim CV ke Coach Rituan Kemudian saya ikut latihan bareng Coach Rituan Ikut latihan tambahan lah ibaratnya Setelah beberapa kali ikut latihan Kemudian Coach Rituan menawari saya Second contract untuk 3 tahun di PSIS Ini Perasaan pertama kali waktu dapat tawaran kontrak itu Ya Tenang sih Soalnya Udah dari kecil dulu juga Selalu nonton PSIS Di stadion jadi diri waktu itu Sebelum Direnovasi dan sebelum naik ke Liga 1 Dari kecil juga udah menonton PSIS Sama ayah saya Sama mama saya Terus Setelah dapat tawaran Udah seperti mimpi kecil yang jadi kenyataan di umur sekarang PSIS Berubah sangat banyak ya Apalagi dulu di Liga 2 Karena Lumayan lama juga Di Liga 2 waktu itu kan Kemudian promosi itu di Tahun 2017 Kalau gak salah saya Waktu saya masih di sekolah Ragunan waktu itu Dan Ada cerita dikit Waktu final Eh waktu perebutan Juara 3 waktu itu ya PSIS lawan Apa itu Saya lupa Cuman Karena ada goal di minute-minute akhir itu Akhirnya PSIS bisa lolos ke Liga 1 Alhamdulillah sekarang Berada di Liga 1 PSIS Harapan saya di PSIS ini Mungkin di tahun pertama Saya mencari pengalaman Bermain di tim senior Bersama pemain-pemain senior Mungkin di tahun kedua Saya mulai fokus untuk mencari tempat Untuk bermain Inti di tim senior Dan kemudian Dan kemudian Di tahun ketiga Semoga saya dapat Bermain lebih sering di tim senior PSIS ini PSIS sekarang Komposisi tim sangat bagus menurut saya Apalagi Ini masih di awal kompetisi ya Mungkin bisa mendapat yang lebih baik Di kompetisi ini sampai ke depannya Itu aja sih mas Saya mendapat panggilan TC pertama di tahun 2019 Melalui pelatih di Ragunan Waktu itu pelatih masih sama Coach Fahri Usaini di tahun 2019 Tapi saya belum masuk waktu itu Kemudian di Januari tahun 2020 Setelah kompetisi selesai Saya mendapat panggilan kembali Untuk TC di Bokasi 60 pemain Dan dilatih oleh Coach Sintayong waktu itu Cuman kembali saya belum berhasil masuk Tapi harapan saya Kedepannya semoga saya dapat panggilan lagi Dan saya akan memberikan yang terbaik Untuk Timnas Indonesia Jangan terlalu meninggikan nama saya Saya belum jadi apa-apa Mungkin saya berterima kasih Atas support kalian untuk saya di PSIS ini Lalu dukung saja tim PSIS Semarang Apapun yang terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya